Baik, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan berbagi satu renungan firman Tuhan dengan judul Surat kepada Jemaat di Laudikia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini misalkan kita bekerja pada sebuah perusahaan dan kita mendapat sepucuk surat atau email dari atasan tempat kita bekerja. Isinya kita mendapat promosi kenaikan jabatan atau mungkin kita mendapat kenaikan gaji. Dan mungkin isi surat itu memuji hasil kinerja kita di dalam bekerja. Bagaimana perasaan kita? Pasti hati kita akan senang, hati kita akan bersuka cita. Kita merasa apa? Jeri lelah kita tidak sia-sia. Sekarang kalau kita lihat di dalam aplikasi Gojek atau Grab, pada saat kita memesan makanan, atau mengirim barang, sang pengemudi selalu berpesan apa pada kita? Bu, Pak, berikan bintang lima kepada mereka. Karena apa? Kalau pekerjaan mereka bagus, itu juga berpengaruh terhadap penilaian perusahaan terhadap mereka. Mungkin mereka mendapat reward atau poin tambahan. Dulu saya pernah beberapa kali ke bank, bertemu dengan customer service atau teller. Mungkin saat kita sudah selesai transaksi, mereka akan bilang, Bapak, Ibu, kalau misalnya nanti dapat telpon layanan perbankan dari pusat dengan nomor sekian-sekian, tolong ya beri angka sekian kalau kita puas dengan pelayanan yang diberikan. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendapat sepucuk surat dari atasan kita atau email, isinya adalah teguran atau peringatan atau bahasa kerana sekarang SP. Karena apa? Kinerja kita tidak bagus. Kita tidak dianggap memberi satu kontribusi yang positif buat perusahaan. Bahkan mungkin sudah ada warning atau peringatan, kalau kinerja kita tidak bagus, kita akan diberhentikan dari perusahaan. Pasti hal ini membuat kita bersusah hati. Tetapi, kalau hari ini kita bisa melihatnya dari sudut yang positif, peringatan itu seharusnya menjadi satu dorongan buat kita. Untuk apa? Menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Mencoba untuk lebih tekun lagi bekerja. Agar apa? Jangan sampai kita dikeluarkan dari perusahaan dan kita kehilangan sumber mata pencaharian kita. Kembali kepada judul pada malam hari ini, Surat kepada Jemaat di Laodikia. Kalau kita melihat di dalam Wahyu Pasal 1, dicatatkan bagaimana Allah memberikan sebuah penglihatan dan pengwahyuan kepada Rasul Yohanes pada saat berada di penjara di Pulau Patmos. Kalau kita melihat di dalam peta geografi, Pulau Patmos saat ini berada di daerah Turki. Tepatnya di bagian barat daya kota Ephesus. Dahulu, Pulau Patmos merupakan satu tempat yang begitu gersang, bahkan dicatatkan. Burung pun tidak mau bertelur di sana. Karena terlalu gersang. Tetapi di sini Allah memerintahkan kepada Yohanes untuk apa? Menulis di Pulau Patmos. Menulis apa? Menulis apa yang ia lihat tentang firman Allah atau wahyu Allah kepada siapa? Kepada ketujuh Jemaat. Kita sama-sama lihat di dalam Wahyu Pasal 1 ayat 11. Wahyu Pasal 1 ayat 11. Wahyu Pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh Jemaat ini. Ke Ephesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laudikia. Kalau kita melihat di dalam pasal selanjutnya. Wahyu Pasal 2 dan Pasal 3. Ini menggambarkan keadaan tentang tujuh gereja di Asia Kecil. Surat pada tujuh Jemaat di Ephesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laudikia. Itu adalah apa? Kalau kita melihat isi suratnya. Ada surat yang berupa teguran. Agar mereka bertobat. Ada pula surat yang isinya berupa apa? Pujian. Baharat apa? Mereka mempertahankan dan memelihara apa yang sudah baik. Kalau kita sama-sama nanti ada kesempatan baca di rumah. Kita boleh telusuri. Gereja Smyrna dan Philadelphia adalah gereja yang tidak ditegor Tuhan. Malah mendapat pujian. Sebaliknya, kalau kita lihat. Gereja Laudikia tidak mendapat pujian satupun. Semua isinya adalah tegoran dari Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama lihat. Seperti judul yang saya berikan, surat kepada jemaat di Laudikia. Sedikit saya akan berikan gambaran mengenai latar belakang kota Laudikia. Kalau kita lihat di dalam peta geografi, kota Laudikia sebetulnya merupakan satu kota penting di Asia Kecil. Lokasinya strategis, kota ini memiliki perdagangan yang maju. Boleh dikatakan sebagai pusat dagang pada zaman pemerintahan Romawi. Karena letak yang strategis, Laudikia menjadi satu pusat perbankan dan juga pertukaran. Kita juga bisa melihat, di Laudikia pada zaman itu, ada tiga produk yang terkenal. Yang pertama adalah emas. Kota ini penghasil emas. Kedua, kita akan melihat apa yang dihasilkan oleh Laudikia. Jubah dari wall hitam yang berkilau. Dan yang ketiga, Laudikia juga terkenal sebagai pusat ilmu kesehatan mata. Bahkan memproduksi obat mata dan telinga. Ada salepnya, kalau kita lihat ya, mereknya Frigia. Dan kota Laudikia ini, kalau kita lihat sejarah, dia pernah hancur. Kota ini pernah hancur karena gempa bumi di tahun 60 Masehi. Saat itu, apa yang menjadi kehebatan kota ini? Kota ini sanggup menolak tawaran bantuan dari Kaisar Romawi. Mengapa? Karena di sana, penduduknya kaya. Mereka memiliki semua fasilitas untuk memperbaiki kota itu. Jadi kalau boleh dikatakan, Laudikia adalah kota yang mandiri. Tidak perlu dapat subsidi atau bantuan dari pemerintah. Tetapi, ketika penduduknya menjadi percaya Yesus, nanti akan kita lihat bagaimana tabiat mereka. Karena kehidupan mereka sudah mapan, membuat mental mereka merasa tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Tidak menggantungkan hidup pada orang lain, dan juga kurang bersandar kepada Tuhan. Kita akan sama-sama baca di dalam Wahyu 3 ayat 14-22. Kita akan sama-sama baca. Wahyu 3 ayat 14-22. Wahyu 3 ayat 14. Kepada jemaat di Laudikia, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanja. 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar, sebab itu, relakanlah hatimu, dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan bapakku, di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan, apa yang dikatakan roh, kepada jemaat-jemaat. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama kupas, kita kembali lihat, di dalam ayat 14, wahyu pasal 3, ayat 14. Ayat 14 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita lihat di sini, tuliskan kepada malaikat, siapakah yang dimaksud dengan malaikat di sini. Malaikat itu utusan, pesuruh, menunjukkan pada saat ini, siapa yang menjadi malaikat? Penatua, diakonis, pendeta pengurus gereja, karena mereka adalah para pemimpin, dari wakil-wakil gereja. Di sini Tuhan Yesus, menuliskan suratnya langsung, ditujukan kepada para pemimpin gereja Laodikia, saat itu karena mereka yang mewakili gereja. Kemudian kita lihat lagi kembali, di dalam ayat 14, inilah firman dari Amin. Amin, kata Amin berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti pasti, sungguh, benar, saksi yang setia dan benar. Siapakah saksi yang setia dan benar? Kita lihat di dalam Wahyu pasal 19, ayat 11 sampai 13. Wahyu pasal 19, ayat 11 sampai 13. Wahyu pasal 19, ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi di sini menyatakan, sesungguhnya siapa yang saksi yang setia dan benar? Ini menyatakan adalah Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita kembali lihat di dalam ayat 14, di bagian terakhir ditulis, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Kita akan lihat di dalam kolose, pasal 1, ayat 15 dan 16. Kolose, pasal 1, ayat 15 dan 16. Kolose, pasal 1, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah, telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan untuk dia. Di sini menjelaskan bahwa, Yesus juga adalah permulaan, dari ciptaan Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali, di dalam, mungkin kita boleh tandain ya, wahyu pasal 3, karena kita akan lihat di perikop ini bolak-balik. Wahyu pasal 3, ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya, jika engkau dingin atau panas. Tuhan tahu, bahwa di Laudikia, jemaat ini memiliki kelemahannya, ada kelemahan, apa kelemahannya? Jemaat di Laudikia, digambarkan Tuhan Yesus seperti apa? Kondisi geografis di kotanya. Jadi kalau kita boleh lihat, kota Laudikia ini, tidak punya sumber mata air. Jadi, sumber mata airnya dari mana? Dari dua kota. Pertama adalah, air dari kota Hierapolis. Air dari kota Hierapolis, itu mengandung mineral panas, sehingga airnya menjadi panas. Sumber air yang kedua, berasal dari kota Kolose. Airnya sangat dingin, segar untuk diminum. Kedua sumber mata air ini, bertemu dan mengalir di kota Laudikia. Karena yang satu airnya panas, sedang yang satu airnya dingin, jadi air yang sungai yang mengalir masuk ke dalam kota Laudikia itu, menjadi hangat atau suam-suam. Beberapa tahun yang lalu, saya dapat kesempatan berkunjung, tinggal di tempat adik saya. Waktu itu saya nginap di rumahnya. Waktu itu adik saya bilang, C, kalau mau minum air, di sini nggak usah masak air. Buka aja keran air dapur, airnya bisa diminum langsung. Karena apa? Kalau di sana pas keluar, mau beli air mineral 600 mili, yang biasanya kita beli di Indonesia sekitar, ya bangsa 3 ribu, 4 ribu dapat ya 600 mili. Kalau di sana air mineral 600 mili lumayan, sekitar 2 sampai 4 dolar. Jadi kalau kita kursus rupiah, sekitar 20 ribu sampai 40 ribu. Jadi kalau kita mau minum katanya, buka aja langsung keran air dapur, tapi harus yang dingin, dia bilang. Jangan air hangat. Di sini pemerintah sudah menyediakan saluran air bersih untuk setiap warganya, dia bilang. Nah, terus saya tanya, kenapa nggak boleh ambil air hangat? Karena kalau air hangat atau panas, itu katanya keran itu terkontaminasi. Terlebih kalau misalnya pipa air itu sudah tua, sudah berkarat, kemungkinan keracunan timbal itu sangat tinggi. Tetapi nanti kita akan sama-sama lihat kembali. Apa sesungguhnya yang dimaksud Tuhan? Tuhan mengatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Sebetulnya ini sebuah kiasan. Kiasan apa yang dimaksud Tuhan? Memberikan sebuah gambaran tentang jemaat laudikia itu yang cepat merasa puas diri. Kembali kita lanjutkan lagi. Kembali kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 16. Kembali kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sini kita melihat kata muntah. Kalau kita melihat, setiap kita mungkin pernah tahu ya bagaimana rasanya muntah. Muntah adalah sebuah refleks tubuh. Mengeluarkan baik seluruh atau sebagian isi lambung kita dengan paksa melalui mulut. Apa yang masuk ke dalam mulut menyebabkan reaksi dari penolakan dari saluran cerna kita. Mendorong kembali makanan yang sudah masuk, yang sudah kita telan, kembali keluar lewat mulut. Kalau misalnya, kita lihat seorang anak kecil muntah saat disuap ibunya, ibunya akan bertanya-tanya, apa sebabnya ya? Oh, mungkin anak saya sudah kenyang. Atau anak saya sudah mengalami gangguan pencernaan. Tapi kalau saat seseorang dewasa sudah muntah, apa sebabnya? Mungkin banyak alasannya. Oh, kita bisa menyangka mahnya orang ini lagi bermasalah. Atau dia telat makan. Atau biasanya kalau pada ibu-ibu yang hamil muda, morning sickness ya, suka mual, cium bau apa salah, gampang muntah. Di ayat ini kembali kita lihat, dikatakan, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kalau bahasa sederhananya boleh kita katakan, membuntahkan engkau dari mulutku berarti kita dibuang keluar. Tidak bisa masuk. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak pas. Apa penyebabnya Tuhan mengatakan, aku akan membuntahkan engkau dari mulutku? Kita kembali lihat di dalam ayat 17. Wahyu pasal 3 ayat 17. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita lihat, pandangan Tuhan dengan pandangan jemaat laudikia berbanding terbalik. Kalau tadi kita sudah sama-sama lihat, latar belakang jemaat laudikia kan penduduknya kaya, punya banyak emas, tidak kekurangan. Tetapi kenapa Tuhan katakan, miskin. Tuhan katakan, melarat. Di laudikia, ada pabrik obat mata yang terkenal. Penghasil obat mata. Tetapi Tuhan katakan buta. Dan kita lihat, di laudikia juga ada pabrik wall hitam yang terkenal. Tetapi kenapa Tuhan katakan telanjang. Sebetulnya ini memberikan sebuah gambaran. Pada saat Tuhan nanti datang kembali, kemungkinan, ada gereja tipe laudikia ini. Menganggap apa? Menganggap diri hebat. Merasa sudah mengerti semua. Sombong. Merasa berpuas diri. Contohnya apa? Jemaat tidak mengerti Alkitab. Tetapi merasa sudah mengerti Alkitab. Datang ke gereja. Duduk. Ketika lihat judul khotbah, dia berkata, ah saya sudah pernah dengar. Saya sudah tahu isi khotbahnya. Atau bisa juga berkata, ayat Alkitab semua sudah saya baca. Saya sudah mengerti semua. Saya tidak perlu dengar lagi. Atau mungkin jemaat gereja mayoritas, jemaatnya kaya raya. Menjadi puas diri. Merasa sombong. Berkata apa? Kami bisa berdiri sendiri. Tidak usah kami tidak perlu bantuan pusat lagi. Atau mungkin jemaat merasa dirinya rohani. Merasa sudah memiliki kerohanian yang baik. Mengajar, menasehati banyak orang. Padahal apa? Iman kerohaniannya sendiri belum tentu baik. Ini beberapa contoh yang saya berikan. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Kita akan sama-sama baca. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus sudah mengingatkan. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati, supaya ia jangan jatuh. Kembali kita lanjutkan. Lalu, apa sih nasihat yang Tuhan berikan? Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mungkin ayat ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus beli emas dari Tuhan? Kan sudah kaya penduduknya, sudah emasnya banyak. Mengapa harus memakai pakaian putih? Di sana kan sudah ada pabrik wall. Mengapa harus melumasi mata dengan minyak? Bukankah di sana sudah ada pabrik obat mata yang terkenal? Nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat Laudikia, apa yang Tuhan katakan? Membeli, supaya membeli daripadaku. Membeli, apa sih sesungguhnya yang Tuhan maksud di sini? Membeli itu berarti kita mengejar, kita memohon. Apa yang harus kita beli? Apa yang harus kita kejar? Yang pertama, apa yang Tuhan katakan? Kembali kalau kita boleh lihat. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa sih sesungguhnya yang Tuhan maksud di sini? Emas yang dimurnikan di dalam api. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari ini kita sudah sama memahami membeli emas dari Tuhan artinya apa? Kita belajar untuk mengejar, memiliki iman yang tahan uji. Banyak hari ini jemaat yang sakit, kadang mereka sudah berdoa mungkin tidak sebentar, mungkin bertahun-tahun tetapi merasa Tuhan tidak dengar doa saya. Yang awalnya percaya kepada Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, berbalik. Merasa apa? Tuhan juga tidak perhatikan doa saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Atau mungkin usaha gagal, karir tidak maju-maju. Awalnya begitu bergiat mengasihi Tuhan, berubah. Berubah apa? Meninggalkan Tuhan. Atau mungkin kita bermasalah dengan jemaat. Ah saya malas bertemu dengan jemaat si A. Saya malas bertemu dengan jemaat si B. Akhirnya apa? Kita pun mundur perlahan. Sama seperti ini, iman itu tidak tahan uji. Kualitas iman seseorang itu teruji saat kapan? Pada saat ujian kehidupan itu datang. Saat seseorang melukai atau menyakiti. Semuanya kembali kepada respon kita. Apakah kita membalasnya atau kita mengampuni mereka? Saat penderitaan datang. Apakah kita tetap beriman dan berseru kepada Tuhan? Atau dengan mudahnya kita meninggalkan Tuhan? Kalau boleh digambarkan. Kita pernah lihat paku ya. Kita coba belajar. Milikilah iman kekristinan itu seperti paku. Paku itu semakin dipukul. Semakin ditekan. Dia semakin terpancap ke dalam. Semakin kuat dan makin sulit dicabut. Hari ini. Semakin banyak penderitaan dan tantangan yang datang. Kita harus semakin kuat di dalam iman. Harus terus tertancap kepada Kristus. Jadi kita belajar. Membeli emas yang Tuhan maksud di sini adalah. Emas yang telah dimunikan dalam api. Artinya apa? Kita mengejar iman yang tahan uji. Kemudian pengertian kedua. Membeli emas ini apa yang dimaksud oleh Tuhan? Kita lihat di dalam Masmur pasal 19 ayat 10 dan 11. Masmur pasal 19 ayat 10 dan 11. Masmur pasal 19 ayat 10 dan 11. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi kita memahami. Apa yang Tuhan maksud. Membeli emas dari Tuhan. Itu artinya apa? Kita mengejar kebenaran. Kita belajar mengerti. Belajar memahami akan firman Tuhan. Hari ini. Kalau kita boleh sama-sama merenungkan. Buat apa hari ini kita kaya. Tetapi kita tidak punya kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita. Buat apa kita punya pengetahuan yang luas. Tetapi kita tidak mengerti firman Tuhan. Kalau kita bisa membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ada sebuah perikop yang berjudul tentang orang kaya yang bodoh. Dimana disitu dikisahkan. Seseorang yang kaya tangannya berlimpah-limpah. Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hati. Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Karena dia sudah merasa pintar. Merasa hebat. Dia punya pemikiran sendiri. Oh aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendidikan yang lebih besar. Aku akan menyimpannya di dalamnya. Segala gandum dan barang-barangku. Lalu aku berkata kepada jiwaku. Jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah. Minumlah. Dan bersenang-senanglah. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita boleh lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti. Demikian jadinya. Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saat Tuhan menyampaikan. Kotbah di bukit. Pada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kita bisa melihat. Apa ucapan bahagia yang Tuhan sebutkan pertama kali. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Pernyataan ini bukan berarti kita berpikir. Oh berarti Yesus membenci orang kaya. Dan berpihak pada orang miskin. Bukan. Yang Tuhan maksud di sini bukanlah persoalan materi. Tetapi apa. Kepada hati yang mau terbuka atau tidak. Untuk apa. Untuk menerima firman Allah. Orang yang miskin akan selalu merasa haus. Dia ingin mencari kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya. Kalau orang kaya. Dia merasa cukup dalam segala hal. Mungkin merasa diri sudah faham tentang kebenaran firman. Tidak perlu lagi lah saya menggali lebih dalam untuk memahami. Merasa sombong. Merasa congkak. Merasa diri sudah memiliki segala hal. Dan mungkin berpikir. Saya tidak membutuhkan Allah lagi. Kembali. Kita akan lihat kembali. Apa yang harus kita beli. Hal yang kedua. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Poin yang kedua adalah. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Memakai pakaian putih. Kalau kita pernah. Ibu-ibu ya terutama ya. Pergi ke toko pakaian atau butik. Coba kita lihat. Pakaian putih katun. Bahan biasa. Dengan pakaian yang dari wall. Kita lihat. Mahal yang mana. Pasti. Bahan yang dari wall. Jauh harganya lebih mahal. Kita lihat. Jemaat Laodikia. Punya pabrik wall yang terkenal. Tapi Tuhan Yesus ingin apa. Kita membeli pakaian putih. Apa yang Tuhan katakan. Pakai wall. Tetap masih telanjang. Memalukan ya. Pakai pakaian putih. Tidak telanjang. Tidak memalukan. Apa sesungguhnya yang Tuhan maksud di dalam pakaian putih disini. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Yesaya pasal 61 ayat 10. Yesaya pasal 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi kita bisa melihat apa sesungguhnya pengertian pakaian putih yang Tuhan maksudkan. Yaitu anugerah keselamatan. Di mana anugerah keselamatan ini yang kita dapatkan. Ini yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Melalui apa? Ketika kita percaya memberikan diri di baptis. Ketika kita di baptis. Kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Kita mengenakan pakaian baru. Kita mengenakan Kristus di dalam diri kita. Kemudian apa pakaian putih yang Tuhan maksudkan? Yang kedua. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita bisa melihat pakaian putih yang Tuhan maksudkan. Kedua adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berarti hari ini mengingatkan kepada kita. Untuk apa? Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini yang harus menjadi sebuah visi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita sudah mengenakan Kristus. Menanggalkan manusia lama. Jangan lagi kita kembali ke kubangan dosa. Lupakan segala kepahitan. Lupakan segala kegeraman. Lupakan segala apa yang Tuhan tidak berkenan. Jadi kita bisa melihat hal kedua. Membeli pakaian putih berarti apa? Kita belajar untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang kita peroleh melalui baptisan. Yang kedua kita belajar untuk apa? Menunjukkan perbuatan baik. Kudus. Perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Poin yang ketiga. Maka aku menasihatkan engkau. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi. Minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk melumas mata. Minyak apa sih yang Tuhan maksudkan dalam hal ini? Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapak yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita bisa melihat minyak yang Tuhan maksud di sini adalah apa? Kita memohon roh kudus. Memohon kepenuhan roh kudus agar mata rohani kita menjadi terang. Orang yang mendapatkan roh kudus, mata rohaninya menjadi terang dan dia benar-benar dapat mengenali Yesus. Minyak yang kedua apa? Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kita lihat di dalam Masmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Masmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Masmur pasal 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 9. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi hari ini, apa yang harus kita kejar? Mengejar untuk mengerti firman Tuhan. Bila kita mengerti firman Tuhan, maka hati kita akan menjadi terang. Jadi kita sudah memahami. Minyak yang Tuhan maksud di sini untuk melumas mata kita supaya dapat melihat adalah apa? Kita memohon roh kudus. Minta kepenuhan roh kudus. Dan kita juga minta Tuhan untuk apa? Memberi pengertian kepada kita. Untuk apa? Agar mata rohani kita menjadi terang. Seperti tadi yang saya katakan. Tuhan katakan, membeli daripadaku. Membeli berarti harus bayar. Harus mengeluarkan sesuatu. Ada pengorbanan. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu uang, entah itu harta. Kita lanjut baca ayat selanjutnya. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jika kita pernah melakukan uji coba atau surveilah kecil-kecilan. Kita bertanya pada seratus orang. Untuk memilih antara mendapat pujian atau mendapat hajaran atau didikan. Mana kira-kira yang akan dipilih dengan suara terbanyak. Sebagian besar mungkin akan memilih apa? Mendapat pujian. Sebab siapa sih yang tidak suka dipuji? Kebanyakan orang suka mendapat pujian. Pujian itu apa? Menambah semangat seseorang. Menambah motivasi seseorang lebih kreatif, lebih inovatif. Dan bahkan pujian itu bisa menyentuh satu bagian di dalam hati manusia apa? Rasa berharga. Betul tidak? Tetapi pertanyaannya. Seberapa besar dampak pujian tersebut bagi manusia? Apakah Tuhan harus senantiasa memberikan kita sebuah pujian? Karena dia ingin kita senantiasa berbahagia? Tentu tidak demikian. Pujian itu bisa juga menjadi satu kelemahan. Seperti apa? Seperti anggur yang memabukkan. Membuat orang berada dalam posisi nyaman dan lupa diri. Ingat ya. Nabi-Nabi Paus juga senantiasa menerima pujian dari semua orang. Kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 26. Lukas pasal 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan Nabi-Nabi Paus. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, iya kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Walaupun jemaat Laudikia dikatakan suam-suam kuku. Tetapi mereka tetap adalah jemaat. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus katakan. Yang aku kasihi, kutegor dan kuhajar. Hari ini orang yang dikasihi Tuhan. Bila ia berbuat salah, berbuat tidak benar, berbuat jahat. Tuhan akan menegor dan menghajarnya. Sama seperti orang tua, pernah menegur menghajar anaknya kalau berbuat salah. Mudah enggak bagi seseorang ditegur dan dihajar? Kalau anak kecil, mungkin mudah melupakan. Menangis sebentar, dimarahin. Nanti kemudian sudah lupa, kembali bermain. Tetapi kalau anak orang yang sudah beranjak dewasa ditegur. Mungkin sudah mulai apa? Mulai sudah memiliki pandangan sendiri. Mulai bisa membantah dan menggerutu di belakang layar. Orang tua menegur. Orang tua menghajar anaknya. Karena apa? Sesungguhnya orang tua mengasihi anak mereka. Menghajar anaknya untuk apa? Tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terlebih saya bayangkan. Seperti jemaat Laudikia. Boleh dikatakan punya kehidupan yang mapan. Teguran dan hajaran tentu benar-benar sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tetapi kita bisa melihat gereja Laudikia tidak benar. Tetapi tetap dikasihi Tuhan. Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Bila hari ini kita mendapat teguran dan hajaran Tuhan. Kita harus bersyukur. Dan kita harus bertobat. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 12 ayat 5. Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita lanjutkan di dalam ayat 10. Wah Ibrani pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari kita belajar. Menerima tegoran dan hajaran dari Tuhan dengan respon yang positif. Kita harus memandang tegoran hajaran dari Tuhan itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk memurnikan. Untuk mendewasakan kerohanian kita. Sebaliknya kalau kita menganggap hajaran dari Tuhan ini sebagai pembalasan dari Tuhan. Yang muncul apa? Sebuah respon negatif. Kita akan merasa apa? Merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga kita berbalik menyalahkan Tuhan. Akibatnya apa? Kita menjadi orang yang menolak. Kita menjadi orang yang memberontak. Kita menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kita menyalahkan orang lain. Akhirnya apa? Kita kehilangan esensi dan berkat dari tegoran dan hajaran Tuhan tersebut. Tetapi dengan pemahaman. Dengan respon yang benar. Kita akan merasakan bagaimana didikan dan hajaran Tuhan itu menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kita. Untuk menghasilkan buah kebenaran itu tentunya perlu waktu. Perlu proses dan usaha. Sehingga semua itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Apa? Hasilnya apa? Kita bisa merasakan sebuah kedewasaan. Kita bisa merasakan sebuah berkat. Dan yang terpenting apa? Kita bisa merasakan sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di ayat ini dikatakan, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Tapi kalau kita coba bandingkan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Kita lihat di dalam Matius. Pasal 7 ayat 7 dan 8. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Di dalam Matius ini kita sudah melihat, kita yang mengetok pintu. Supaya apa? Supaya Tuhan bukakan pintu. Tetapi di dalam kitab Wahyu, terbalik. Wahyu di sini dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya apa? Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita. Untuk apa? Untuk kita bangun. Untuk kita bertobat. Dan di ayat selanjutnya, kalau kita kembali lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ada dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Jikalau, ada kata jikalau. Menunjukkan apa? Tidak semua orang mau mendengar suara Tuhan. Tidak semua orang mau membuka pintu hatinya. Ada mungkin orang yang sudah diketok oleh Tuhan. Tetapi dia tidak terbangun. Dia tidak membuka pintu hatinya. Untuk memberikan Tuhan masuk. Bila rohani kita suam-suam. Rohani kita tertidur. Hari ini. Tuhan ketok pintu hati kita. Supaya apa? Kita bangun. Kalau kita melihat di dalam Kidung Agung. Pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kita bisa melihat apa? Hubungan Kristus dengan jemaat itu digambarkan seperti seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan. Mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus Kristus. Mempelai perempuan adalah jemaat. Mempelai laki-laki sudah ketok pintu. Tetapi apa? Sang kekasih tidak kunjung membukakan pintu. Akhirnya apa? Sang mempelai pria pergi meninggalkan mempelai wanita. Hari ini selagi ada sebuah kesempatan bagi kita. Mari kita sama-sama ngecek. Apakah iman kerohanian saya sedang tertidur? Mungkin sudah lama kehidupan rohani kita terlebih dengan pandemi saat sekarang ini. Kita tidak berdoa. Kita malas baca firman Tuhan. Malas melakukan pelayanan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Yang akhirnya apa? Kita memberi sebuah ruang semakin sedikit untuk Tuhan. Hari ini Tuhan dengan berbagai cara coba mengetuk pintu hati kita. Sudahkah kita membuka pintu hati kita? Agar kembali Tuhan Yesus boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Hanya saudara-saudari yang tahu. Saya tidak tahu. Hanya saudara-saudari yang tahu bagaimana kondisi kerohanian kita masing-masing. Jangan sibuk kita menilai kerohanian orang lain. Si A begini. Si B begitu. Si C begini. Si D begitu. Terpenting bagi kita adalah apa? Kita belajar untuk mencek kerohanian kita dulu dengan Tuhan. Apa yang harus kita tata? Apa yang harus kita benahi? Apa yang harus saya perbaiki? Dan kita selalu bertanya. Apakah yang saya lakukan hari ini? Perkataan saya? Perbuatan saya? Sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin kita menyakiti hati Tuhan? Kembali kita kembali lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang? Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau kita melihat dalam sebuah pertandingan, apapun bentuk pertandingan itu, selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Harapan kita, kalau anak kita sekolah, entah itu ikut kejuaraan, apapun, kita berharap apa? Anak kita bisa dapat menjadi sang juara, menjadi pemenang. Kenapa? Kalau menjadi seorang pemenang, ada sebuah penghargaan atas prestasi yang mereka capai. Tidak sia-sia belajar dengan rajin. Tidak sia-sia berlatih keras. Tidak sia-sia berjuang semaksimal mungkin, bisa mendapatkan sebuah kemenangan itu menjadi sebuah kebanggaan. Hari ini, Tuhan pun memberikan sebuah reward. Sebuah penghargaan bagi setiap umatnya. Yang apa? Yang bisa mempertahankan iman kerohaniannya sampai akhir. Untuk tetap setia di dalam Tuhan. Reward-nya apa? Reward-nya adalah kita bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan. Di atas tahtanya yang kudus dan mulia. Seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam 2 Timotius. Kita akan sama-sama baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini Tuhan Yesus ingin kita semua selagi ada kesempatan kita bertobat. Buka pintu hati kita. Agar apa? Menerima Yesus. Kita bisa bersama Yesus mendapat satu kemuliaan bersama Bapak di sewarga. Ayat terakhir kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dalam ketujuh surat yang ditulis oleh Yohanes pada jemaat di Ephesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laudikia di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Di akhir suratnya selalu dituliskan kalimat atau hal yang sama. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Menunjukkan apa? Hari ini kita semua punya telinga ya. Berarti apa? Semua jemaat itu harus mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bukan hanya kepada jemaat Laudikia. Tetapi surat ini juga ditujukan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Melalui renungan pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah iman keranian saya sudah bertumbuh? Atau iman saya ini suam-suam kuku? Tidak panas? Tidak dingin? Atau perlahan iman kita ini sudah tertidur tanpa kita sadari? Jangan kita terlena dengan apa yang kita miliki. Sama seperti jemaat Laudikia ini. Hidupnya mapan, secara jasmani semua kebutuhan tercukupi. Namun ternyata kita dinilai miskin. Kita dinilai melarat dan malang di hadapan Allah. Punya pabrik mata terkenal, Tuhan katakan buta. Punya pabrik wall, Tuhan katakan telanjang. Mari kita belajar untuk apa? Membeli, kita mengejar. Apa yang harus kita kejar? Pertama adalah membeli emas. Emas adalah apa? Iman yang tahan uji dan kebenaran firman Tuhan. Kedua, membeli pakaian putih. Pakaian putih apa? Anugerah keselamatan yang harus kita pertahankan. Dan perbuatan baik hidup di dalam kebenaran. Hal yang ketiga, membeli apa? Membeli minyak. Berarti apa? Kita memohon roh kudus. Meminta kepenuhan roh kudus. Dan juga kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Agar apa? Membuat mata hati kita bercahaya. Menuntun setiap langkah hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita ditegur, kita dihajar. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita. Walaupun mungkin teguran dan hajaran itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi yakin dan percaya. Semua itu Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Supaya kita dapat beroleh bagian di dalam dia. Dan mungkin hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Baik di dalam ruangan ini. Ataupun yang sedang ikut Zoom atau Youtube. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara semua. Maukah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan? Maukah kita bertobat dan mendekat kepada Tuhan? Menerima anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya. Amin.